Apa? Perda perhubungan. Saya yang saya pegang adalah Al-Furanul Karin. Ini tuh perda perhubungan sendiri? Nggak ada undang-undang aja direvisi terus, undang-undang aja dilanggar, apalagi perda. Ya apa ini? Yang jelas, tolonglah tadi sedikit lagi, kompil masih dulu. Ya, anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan ini mengamuk. Kawah kendaraannya terjaring Razia, parkir liar di Jalan Juanda, Kecamatan Cikole, Sukabumi, Jawa Barat. Pria bernama Tataan Rustandi ini meminta dinas perhubungan membuka stiker yang dipasang petugas. Video yang terlanjur viral ini mendapat tanggapan dari netizen. Warga menyesalkan tindakan anggota dewan itu. Penertiban dilakukan atas laporan warga yang terganggu dengan banyaknya parkir liar. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Sukabumi yang berada di lokasi kala itu bahkan tak tahu bahwa salah satu yang ditertibkan adalah mobil milik anggota dewan. Pada waktu itu ada sekitar 8 kendaraan. Kami mencoba melakukan parkir imbawan dengan menempel stiker. Dengan melakukan stiker, imbawan, memiliki kawan supaya tidak parkir di badan jalan di wajah tersebut. Ada waktu yang dilarangnya. Dalam satu bulan terakhir, dinas perhubungan kota Sukabumi menjaring 532 pelanggaran yang didominasi oleh kendaraan roda dua. Padahal sejumlah tindakan telah dilakukan diantaranya penggebosan ban, pencabutan pentil, penggembokan hingga penderekan kendaraan. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.